Hai Closeters, welcome to Closet at the Card YouTube channel, bareng sama aku Puy Tika, aku Verona, dalam series Love It or Live It. Kak Puy, aku kan baru nih jadi anak kosan, gak tau nih ide-ide yang bagus buat aku, buat aku cuci, aku tuh cuci sekarang tuh di karmandi, jongkok kayak gitu masih jadul banget. Oh ini pelayan seksi gitu ya, gosok-gosok, cucik-cucok, lalala, gede-gede gitu. Aku pake daster kalau aku. Oh gitu, aku pengen tau Kak Puy ada ide gak nih buat aku? Kamu bertanya pada orang yang tepat. Jadi aku abis menemukan ya, biasalah ya aku liat-liat e-commerce gitu kan ya, jadi ada dua buah barang gitu, yang kayaknya sih bisa mempermudah hidupnya anak-anak kosan. Bener makeupnya ya? Ya semoga ya kan, soalnya seperti judulnya Love It or Live It, kita emang belum tau apakah kita akan Love It or Live It nih sama barang-barang ini. Tapi kita akan buktikan secara bersama-sama. Oke deh aku bener-bener gak sabar banget juga. Eits, tapi Vero tunggu dulu nih. Sebelum kita lanjut videonya, aku mau say thank you dulu untuk brand yang udah sponsorin video ini. Di video kali ini, Closet mau kenalin matte lipstick yang tahan lama tapi gak bikin bibir terasa kering. Say hello to Rivera Absolute Matte Lipstick yang mengandung vitamin E dan UV protection. Jadi bibir tetap nyaman tapi warnanya juga tahan lama. Selain itu, lipstick ini juga punya soft focus effect dan color blending pigment yang menyamarkan garis halus di bibir. Kalau kamu penasaran, bisa cek infonya di Instagram Rivera Cosmetics. Oke sudah hadir di sini, ini adalah barang pertama Vero. Ini namanya Electric Cooking Pot. Jadi klaimnya adalah di dalam satu alat ini kamu bisa masak apapun. Kamu bisa goreng-goreng, rebus-rebus, tumis-tumis, terus bahkan bisa ngukus juga. Bisa bikin nasi di sini. Pokoknya kayak lengkap banget dalam satu ini. Tapi ini berapa kawadnya? Soalnya aku kan biasanya kalau kawasan itu harus kecil wadnya. Nah aku tuh males ya isi toka. Girit juga ya. Girit juga ya. Misalnya kayak 100 ribu, 6 ribu. Ini jumlahnya tetung sih harus. Girit-irit lah. Kalau ini tuh wadnya sekitar 800 wad. Tapi kalau dipikir-pikir ya Vero, dengan satu alat ini bisa masak semuanya. Dibandingin sama hair dryer yang wadnya juga gede banget. Itu cuma buat ngurusin rambut doang. Ya setimple lah. Iya sih Kak. Benar sih kalau 800 itu masih, gimana ya bilangnya, masih bisa terjangkau lah untuk masak. Tapi kayak nggak bisa sering-sering juga ya nanti. Abis juga lagi. Oke kita lihat ada apa aja di sini. Oke. Oh jadi memang karena elektrik ya, jadi harus pakai listrik gitu ya. Jadi memang di sini udah ada, apa namanya nih? Ini buat kukusan. Colokan. Oh iya, ini colokannya. Ini colokannya. Ini panduannya. Panduannya, kalau hilang arah hilang sesat gitu ya. Supaya tidak sesat. Aku colokin dulu ya. Oke, kita akan balik lagi. Kita pertama kali ini mau nyobain untuk masak, apa dulu nih? Aku coba ini nih, masak Sam yang boleh kan? Oke, boleh. Kita coba masak mie instan. Oke. Aku masukin ini. Kebetulan aku belum makan nih, Ser. Oke. Ini tuh di depannya ada pencetannya. Jadi bisa. Oh, bisa low, bisa. Hai. Oh ini temperaturnya ya? Temperaturnya. Jadi kita ngapainnya. Atau hot pot. Hot pot tuh kayaknya ngapain. Nah udah nih Kak Pui, udah mulai matang airnya. Udah bisa. Masukin samyangnya di upotara sini ya. Masukin. Oke, sebetulnya wasi-wasi. Tapi kamu pernah pakai kompor listrik di ini? Pernah. Jadi dulu. Eh waktu kemarin-kemarin ya Kak. Bulan-bulan kemarin tuh aku masak pakai kompor listrik. Terus nggak nyampe seribuat. Terus nugget aku tuh nggak matang. Ya. Jadi kayak ngambeng gitu. Aku sampe kayak nangis tau. Gara-gara aku pengen banget makan nugget. Ini juga nggak nyampe seribuat. Apakah kita akan bernasib sama sama kompor listriknya Viena? Eh Viena Perona. Viena Perona. Aku kangen loh sama kamu. Sudah saya dengar kah? Blubub, blubub, blubub. Maksudnya ini hot pot soalnya Kak Pui. Oh iya. Jadi dia memang kayak gini kalo hot pot. Kalo hot pot dia lebih blubub, blubub gitu kali ya. Iya. Sudah. 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 Kamu udah makan belum? Sudah. 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 Sudah panas nggak badan pancinya? Nggak. Karena mungkin ini-nya ini kali ya. Plastik. Sudah. Ini yang ceramik. Sssst. Aduh. Sudah sampai disini los kayak ada yang yur-iyur ketelan gitu. Sudah banget. Selamat makan. Kita sambung yang kan studio ya. Kira-kira gimana? Sudah. Sudah kesempatan. Gimana Kak? Enakan? Nggak enak-nggak enak. Kalo nyatang sempurna. Oke, aku mau lanjut nih kak, aku mau masak sosis Jadi ini bisa goreng juga ternyata Ini aku pakai blue band ya, nggak pakai minyak Oh, langsung meleleh Ini langsung meleleh tuh kak Jadi ini udah panas banget ternyata Eh, kayaknya kepanasan ya Aw, aw, aw Salah, udah ya aku udah kecilin kan Ketauan nih aku juga pernah masak Wih Allah Kita butuh pakai topeng kayaknya Kalau masak Oke, ternyata tuh ini cepet kak panasnya Jadi mendingan dari awal tuh udah langsung low aja ya Ya, gosok Angkat aja deh udah, udah gitu ada yang belum matang Kayaknya mesti dibolak-balik deh Wah, kriuk-kriuk Berarti kalau prinsip anak kosan mah Apapun bisa dimakan Mama Eh, eh Padahal Eh Eh Dia lagi muncretnya meh Mana-mana Oh, gini gak sih? Sebenernya 10 seconds later Mama 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 Kayaknya biji koreng lebih better sih Karena gak meledak-ledak pasti deh Tadi akan deep-fried di dalam Karena tadi aku udah nyoba mie Sekarang Vero yang nyoba sosis Oke Yang setengah gosong, setengah tidak matang ya Kayaknya ada yang gak matang sih Yaudah lah ya Santai, santai Oke Gue pulang dari sini kayaknya gue bisa masak deh Bisa mengendalikan kompor ini gitu Udah kan udah matang kayaknya Terus kayak Di rumah kayak ngerasa jago Mama Berhubung Vero pernah makan nugget yang tidak matang Jadi Kayaknya Sosis gak apa-apa sih Gak apa-apa lah Tapi kalau aku sakit Enggak, jangan sampai Tapi kan ada uang kesehatan Eh jangan dipakai dong Jangan dipakai Hmm Enak Oh iya Beneran Matang kak Matang menyeluruh Ini matang Kayaknya deh Oh enak kok Matang gak sih Matang kok Iya matang kok Padahal aku gak tau yang matang gimana Pinknya Pink Patrick gini loh masih Matang ini Masih Pink Patrick gini matang Tapi Vero puas lagi Maksudnya gak Gak enak-gak enak banget Capek enak sih bener Oh udah Oke Kalau gitu kita ke next product kali ya Oke Atau masih nikmat nih Udah Kalau berangkat dari keinginannya Vero tuh Katanya Nyuci tuh Pegel-pegel Ya kan Nah ini product yang kedua adalah Mini Washing Machine Folding Type Perknya adalah Hong Zuo Aku tarik ya Oke Aku yang dibawah aja Tahan Aku tarik Hei gimana Gini oh gini Oh jadi tuh dia gak Makan tempat penyimpanan ya Ini aku ganteng Aku ganteng Aku ganteng Oh iya Aku lemah Aku lemah gitu sih gue Kalo Kalo ini minta dibantuin aja Maura Oh gak aku pegang itu Gitu Gitu Oh iya bisa juga Udah gini Aduh rusak Gitu Gitu Udah 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 segini doang Oh gak dong Hmmmm Hmmmm Nah segini Gitu ya Oke jadi ini Bentuknya seperti ini Dia akan datangnya seperti tadi ya Masih belum di Tarik Tarik Tapi itu berarti bisa Hemat tempat penyimpanan Jadi kalo lagi gak dipake tinggal diturunin kayak tadi Iya sih kak Praktis banget Nah ini kita akan coba Tapi kayaknya gak nih studio Daripada studio kita banjir ya Jadi kita akan langsung pindah Perjuangan banget bikin konten ya Allah Kita gak jadi ke kamar mandi Karena ternyata di kamar mandi kita gak ada colokan Gak ada colokan Nah ini apa nih Fer kebetulan Ini diterjem Jadi ini versi ekonomis nih kak Ini anak kosan gak gitu-gitu banget ya Gak gitu-gitu banget sih Cuman yaudahlah Oke jadi mesin cuci ini Udah kita masukin air Sekarang kita masukin deterjennya Aturan ini dulu ya Yaudahlah ya Iya Harusnya itu dulu Yaudahlah ya pak Ya kalo logikanya di mesin cuci sih Ini baju dulu Cuciannya dulu ya Baru diairin Gak apa-apa Terus ini sama aja Aduh 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 Ada wangnya sih deh Ini pake yang berapa ya Eh kok gak bisa diputir Aduh 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 Eh bener kan Iya Tiga menit aja Iya tiga menit Oke Kita jadi ada pilihan Selesai Emang kayak gitu Oh Jadi ada pilihan Menitnya itu ada tiga menit Berapa menit? Enam Enam menit Sembilan Sembilan menit Dua belas menit Sampai lima belas menit Tergantung juga mungkin dari Banyak pakaian yang mau kita cuci Karena tadi kita cuma cuci satu kerudung Jadi kayaknya tiga menit Tiga menit juga cukup Bener loh kok Menggiling Silah kita lihat yuk Menggiling Tuh Wow Dan putarannya cukup cepet gitu ya Iya Airnya jadi keruh ya Kedungnya kotor Iya juga Jadi sebenernya sistem kerjanya ya sama seperti mesin cuci pada umumnya Tapi ini portable aja Kak Ringkas Susah di keras Ya karena kan Kalau kosan itu Spacenya lebih kecil ya Terus juga sekarang banyak juga rumah-rumah minimalis Yang mungkin Susah gitu ya Kalau mau nyimpen barang-barang tuh kayak dimana nih Kalau Besar gitu Ternyata ini Ada tingkatannya juga sih Iya Lama-lama makin besar Makin besar Betul Udah 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 Kok masih belum busa ya Lu kalau habis cuci nggak belum busa Oh ya iya iya iya". Iya 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 Oke jadi kalau ditanya nih Ini kira-kira bisa nyuci berapa banyak baju ya Itu sekitar 1,8 kg Tapi menurut aku cukup sih Karena kan kalau anak kosan itu kan biasanya juga yang sendiri gitu Gak banyak-banyak nyucinya Pakaian kaki, pakaian dalam, terus baju rumah Gitu-gitu aja sih sebetulnya kok Jadi kayaknya seharusnya sih ini cukup-cukup aja ya Cukup banget malah Oke, nah sekarang kita mau bilas dulu Jadi disini ada bagian untuk pembuangan airnya Nih airnya disini pembuangannya Tuh disitu Jadi nanti tinggal kita buka aja airnya Terus air yang berbusa ini akan keluar Dan nanti kita isi sama air bersih yang baru gitu ya Jadi kalau menurut Dila nih Nanti ada gambarnya disini Kata Dila sebenarnya si mesin cuci mini ini Itu ada yang dua jenis lah gitu ya Yang bersama dengan pengering Atau yang tanpa pengering Nah, Dila sepertinya mengeluarkan budget lebih gitu ya Untuk membeli yang Ada pengering Tapi tadi kita coba si satu kerudung itu Dan dia sudah memenuhi kayak setengah dari Wadah pengeringnya Sekarangnya atau enggak Ya, langsung aja kayaknya kita coba apakah dia bener-bener bisa mengeringkan dengan sempurna Atau tetap harus jemur-jemur lagi Oke Berguna banget sih buat orang-orang yang males jemur Oh ya deh Atau yang space-nya emang enggak ada buat jemur Kayak aku Bener aku males banget kan jemur Ya ampun Meres-meres gitu ya Meres-meres jemur Aku tuh jemurnya tau enggak di dalam kamar Tapi ini berarti enggak bisa terlalu banyak juga ya Mungkin nyucinya tadi bisa cukup banyak gitu kan Cuma ngeringinnya enggak bisa semuanya Iya bener Ngeringinnya tuh kayak mesti 3 pieces, 5 pieces kali ya sampai 5 pieces Yang kecil-kecil gitu Ini tapi wattnya cukup kecil ya Tadi tuh wattnya cuma 135 watt Oh kecil sih Anak kos tuh berbahagia sih ya harusnya Bahagia tapi belinya yang enggak tahu bahagia apa enggak ya Kalau harganya ini harganya 690 ribuan deh kalau enggak salah Tapi nanti akan dicantumin juga harganya di sini Kira-kira kok beli enggak ya Aku kayaknya Coba nanti kita lihat apakah kita logit or leave it Dan apakah seorang Verona mau mengeluarkan uang hampir 700 ribu untuk mesin cuci mini Eh udah selesai, udah selesai Kita lihat Oke Oke Jadi sebenarnya kita tetap harus ngejemur Cuma pengeringnya ini tuh ngebuat airnya tidak Gini kita enggak perlu nge apa ya itu namanya meres Meres-meres lagi gitu Meres-meres itu enggak perlu Jadi udah tinggal langsung dijemur aja Kadang kan Kadang kan soalnya yang bikin mouse tuh meresnya Iya kan Capek Jadi ini udah tinggal dulu aja Kalau ini sih enggak becek-becek sih kan Kering-keringin dikit doang Benar-benar Aku sih yang baru jadi anak kosan ya kak Aku sih suka banget nih yang dari pertama Yang dari kompor itu ya kak Electric pot itu tuh sangat-sangat membantu aku sih Karena disitu fungsinya tuh kan Banyak-banyak ya Ada bisa ngerebus mie instan Ada goreng Ada kukus Ada juga bikin nasi juga Terus bisa manasin masakan, makanan Jadi menurut aku ini terjangkau banget deh Enggak perlu pakai alat yang banyak Bisa dari satu Terus harganya juga terjangkau 137 ribu Iya betul Jadi aku tuh oke banget sih buat alat ini Oke Jadi Kamu love it or leave it nih? Aku love it Aku juga love it Oke kalau yang mesin cucinya gimana Fer? Aku suka banget Karena kan aku tadi kendalanya itu pertama Males kan Ikat-ikat sendiri Nggak mandi Nah ini nih Meres Meres sendiri Nah ini nih bener-bener praktis banget Bisa ada pengeringnya juga Ada cucinya juga Tapi ya gak usah banyak-banyak ya Gak usah baju yang terlalu banyak Cuman Daleman doang Terus kos kaki ya Lumayan banget Kos-kos rumah Iya Dan tapi kalau aku tahu harganya kan Terus sekitar hampir 700 ribu ya Jadi sebetulnya itu Itu investasi juga sih Harus di awal besarnya Tapi fungsinya tuh bertahan lama Tentunya Tapi aku sebenernya bikin-bikin ya Kalau itu selalu Kayak ada kayak Nyuci biasa aja Nyuci biasa aja nih Yang lainnya laundry Tapi berguna banget sih sebetulnya Oke Kalau aku sebenernya Karena kebetulan udah punya Apa namanya Keluarga gitu ya Untuk jadi mesin cuci utama Kayaknya enggak Gitu ya Karena judulnya aja ini Emang untuk anak kosan sih Tapi kalau misalnya Untuk ibu-ibu gimana nih Nah mungkin yang baru Pada punya baby gitu ya Supaya mesin cucinya Nggak nyampur-nyampur Sama baju-baju baby gitu kan Jadi kayaknya ini cukup worth it sih Untuk nyuci baju-baju baby Apalagi baju baby kan juga kecil-kecil Nah kesimpulannya love it or leave it Aku love it Aku suka love it Love it banget Tapi harganya Masih mikir Masih mikir Masih mikir Masih mikir Masih mikir Love it juga love it semua Jadi semoga nih video kali ini juga bisa membantu temen-temen yang mungkin juga anak-anak kosan yang lagi nonton Semoga bisa nyoba juga gitu ya Thank you so much closeters yang udah nonton Jangan lupa closet juga punya other youtube channel Ada closet beauty, closet fashion, closet hijab world Closet momenials, closet step out, dan closet men Oh iya kamu udah jadi premium member belum? Karena kamu bisa dapetin banyak benefitnya Yes bener banget Ada info-info special discount Terus juga ada giveaway setiap minggunya Terus ada apa lagi? Jadi kamu bisa dapetin barang-barang ada bisnis kamu melalui virtual arisan Dan juga yang keempat Kamu juga bisa tau info-info menarik tentang event Dan kamu bisa datang ke event eksklusifnya Bener banget Jadi langsung aja di-download closet apps Dan buruan daftar jadi premium membernya sekarang juga Tapi berapa nih kah harganya? Kan aku anak kosan Tenang Vero, ini tuh terjangkau banget buat anak kosan Buat semuanya Karena cuma 20 ribu per bulan aja Dan kamu bisa dapetin semua benefitnya tadi Keren banget kan? Dan jangan lupa follow social media closet Indonesia And I'll see you on the next video Bye-bye